Hai guys, jumpa lagi bersama aku, Teresia Alpinalia Pada video kali ini, aku mau bagikan cara masak sinomi campur tempe, enak banget Oke guys, langsung saja Untuk bahan-bahannya 1 buku sinomi kuas, 1 papan tempe ukuran mini, 1 butir telur rebus, 4 buah rawit, dan 1 bila jeruk nipis Untuk ukuran tempenya, aku potong-potong ukuran dadu, ukuran potongnya opsional saja ya guys Bisa lebih kecil daripada ini, tidak masalah Kemudian rawitnya aku potong-potong saja Jika mau lebih pedas, kalian bisa tambah jumlahnya sesuai selera saja Oke, kita rebus air untuk kuaminya Ini volume airnya disesuaikan saja ya guys Kita rebus sampai mendidih Nah, bila sudah mulai mendidih, lanjut kita masukkan tempe dan juga rawitnya Oke, kita tunggu sampai airnya mendidih dengan sempurna Nah, ini saatnya kita masukkan mie-nya guys Kita bolak-balik minyak sebentar saja guys Tidak perlu tunggu minyak matang dan langsung kita matikan saja kumpurnya Kemudian kita tuang semua bumbu bawaan minyak ke dalam mangkuk Lalu kita tuang sebagian kuah minyak untuk melarutkan si bumbunya guys Nah, kita aduk merata saja Bila bumbunya sudah larut, selanjutnya kita masukkan mie dan sisa kuahnya ya guys Telurnya aku bela dua saja Terakhir kita tambahkan bawang-bawaan Untuk jaruk lipisnya opsional saja ya guys Kalian boleh peras langsung atau tanpa jaruk juga tidak masalah Wah, ini enak banget sih guys Kalian wajib coba Sudah selesai guys Selamat mencoba dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya Semoga bermanfaat guys Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya